Intro Berada di kota Lama Depok, aura tua meraba suasana. Rumah-rumah usang, pohon-pohon rindang, serta jejak kesilaman yang tercetak nyaris di setiap bangunannya. Intro Pemirsa, jika membahas mengenai Belanda Depok, tak bisa lepas dari makam Kamboja yang berada di belakang saya. Makam Kamboja ini adalah makam peninggalan dari 12 marga Belanda yang diberikan oleh Cornelis Castellain. Cornelis Castellain adalah orang Belanda pertama yang disinyalir mendirikan Depok pada jaman kolonial. Nah, saat ini saya akan menemui salah seorang koordinator makam Kamboja. Ikuti terus penelusuran saya di luar nelam. Intro Lalu bergeraklah ke bibir timur kota tua Depok. Masuk jalan Kamboja, bertemulah dengan pemandangan magis yang menitis dari nisan-nisan berhimpitan. Inilah saksi bisu yang bisa bercerita tentang sejarah Depok sebagai kota merdeka sejak berabad lampau. Nah, pemirsa, sepertinya di depan saya sudah ada salah seorang koordinator makam. Yuk langsung kita samperin. Selamat siang! Selamat siang! Dengan Bapak... Ferdi Jonathan. Ferdi Jonathan. Saya dengan Sarah Pak dari tim di luar nalar. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sebentar boleh ya Pak? Boleh. Datang ke kota Lama Depok. Kemudian masuk komplek pemakaman Belanda. Yang segera menyapa ingatan adalah sosok Cornelis Kestelin. Ialah tuan tanah dermawan yang legenda hidupnya lestari hingga hari ini. Bapak merupakan salah satu koordinator dari makam Kamboja ya? Iya, saya dari Yayasan Cornelis. Oke Pak, boleh. Mungkin kita ngobrol di sebelah sini ya? Iya, iya boleh. Pak, mau tanya-tanya boleh ya Pak ya? Boleh, silahkan. Jadi katanya makam Kamboja ini merupakan makam dari orang Belanda yang tinggal di Depok ya Pak? Iya, jadi makam ini dibangun tahun 1825 dan makam ini untuk 12 mereka di Depok. Jadi mereka mempunyai hak untuk dimakamkan di sini dan memang ada beberapa kuburan-kuburan orang Belanda. Rekan dari teman-teman daripada Cornelis Kestelin itu. Oh gitu. 12 marga itu berarti semuanya orang Belanda yang dimakamkan di sini atau? Enggak, kami 12 marga itu sebenarnya orang Indonesia. Oh orang Indonesia. Dibawa oleh Cornelis Kestelin dari berbagai suku di Indonesia, dari Bali dan Makassar dan Indonesia Timur. Dibawa 150 itu Cornelis membeli tanah di sini, kami dikerjakan di sini. Dari Kestelin lah sejarah Belanda Depok dimulai. Lengkap dengan kisah budak-budak yang dimerdekakan, yang kemudian dikenal dengan kaum 12 marga. Tadi waktu saya berjalan masuk ke dalam makam ini, saya melihat satu makam yang cukup besar itu Pak. Itu makam dari siapa ya? Itu kawan daripada Cornelis Kestelin, dari Budoknya, suka bermain di Depok sini. Ini, itu van der Kappelen. Van der Kappelen? Iya. Oke, Pak boleh kita lihat ke sana? Boleh, silakan. Oke. Mari. Ayo, di lewat mana Pak? Lewat sana. Oke. Oh ini, jadi ini makam dari keluarga Van der Kappelen. Ini berarti makam satu keluarga ya Pak? Bukan cuma satu orang. Iya, satu keluarga. Jadi, ini makam yang berbentuk tombe. Tombe itu ada pintu, di bawahnya ada semacam banggar kecil gitu, untuk meletakkan peti-peti keluarganya. Nah, biasanya di tempat-tempat yang sudah cukup berumur seperti itu, apakah ada mitos-mitos di luar nalar yang beredar di sekitar sini? Iya, kalau mitos-mitos itu memang pada saat dulu mungkin masih ada ya, seperti di lorong-lorong, lorong makam ini kan ada penampakan semacam, ada perempuan duduk di tangga. Tadi sosok wanita itu sendiri, apakah sosok wanita Belanda, kemudian apakah dia mengganggu atau hanya sekedar mendiami tempat ini? Dia hanya duduk, dia berambut panjang, itu berjubah putih gitu ya, duduk aja di sekitar sini ya gitu, dan kebetulan dia tidak mengganggu. Tidak mengganggu ya Pak? Juga mengenai sosok prianya juga begitu, seperti orang Belanda aja gitu, tapi tidak mengganggu. Kini, pusara tua tempat Kestelain menikmati istirahat terakhir, menjadi makam keramat yang tak jarang mengundang orang melakukan ritual-ritual tertentu. Dari makam itu pula, mengalir cerita-cerita di luar nalar. Terima kasih telah menonton! Dibangun pada 1775, arsitek rumah ini khas bangunan zaman Belanda, ukurannya besar dengan atap tinggi dan menyerupai prisma. Banyak misteri tersimpan di balik bangunan tua ini. Harahap, penjaga rumah yang dulu tinggal di sana, mengaku pernah bertemu sosok gaib menyerupai seorang pendekar. Ini anak saya lah yang nomor satu, pernah melihat. Kalau dia pernah melihat itu, seorang jawara katanya. Matu itu sekitar masih umur 4 tahun lah, masih kecil. Tapi dia udah melihat, dia ceritakan sendiri ke saya. Dia bilang pakai selempang, ya jawara betawi lah gitu. Aura gaib tersebar hampir di seluruh penjuru ruangan rumah ini, apalagi di malam hari. Ibu Fauzi, warga yang tinggal tak jauh dari rumah tua itu, pernah melihat sosok gaib seperti noni-noni Belanda, hilir mudik di dalam rumah yang sudah tak terurus ini. Ada noni Belanda, ada kalau ibu itu sebelah sana tuh, ada ini apa, seperti raja gitu diiringin sama pengawalnya dua. Tapi ibu lihat, dia mau turun dari tangga yang sebelah sana tuh, ibu lihat, terus dia menghilang gitu. Dan warga sekitar seperti Harahap dan ibu Fauzi percaya, kalau rumah tersebut masih dijaga penghuni aslinya. Harahap misalnya, pernah mendengar derap kaki bersepatu berjalan di dalam rumah. Contohnya, waktu masih ibu jangan dulu, kita di dalam sendirian, tahu-tahu ada yang buka pintu, terus jalan, kedengaran suara sepatunya kan. Nah, setelah itu, nanti kita bangun, kita bilang, jangan gak go, ambil tempat masing-masing kan gitu. Ya udah, selesai itu, udah gak ada suara lagi. Rumah yang memang bersejarah, yang dulu ditinggalin Belanda, apa bisa angker? Ya bisa aja, karena kan sudah kosong. Apalagi bangunan dulu itu kan memang bangunan yang cukup kuat ya. Dibangun di zaman Belanda, kemudian masih utuh, tapi udah gak keurus, kita masuk juga auranya sudah beda, gitu ya. Kenapa yang membuat, kenapa seakan-akan rumah itu angker? Karena banyak persepsi. Banyak kisah-kisah di seputar masyarakat yang menganggap bahwa rumah itu ditempatin jin, ada setannya, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya karena persepsi itulah yang membuat kita pas baru masuk aja udah merinding duluan, gitu loh. Kita sudah terjebak pada persepsi yang ada. Pada malam hari, suasana angker semakin terasa. Ibu Fauzi mengaku, sering melihat sosok wanita tua berbadan putih kerap nongkrong di sekitar rumah legendaris ini. Ya semalam aja disini, ada nenek-nenek mau maghrib itu, Pak Hasan mau kemari, dia duduk disini tempat ibu. Biarin ibu dia menjagain anak lucu ibu, gak apa-apa. Nenek-nenek serba putih, dibilang angker, ya. Enggak, ibu kan disini ya, gak ada apa-apa, ibu sih biasa-biasa aja. Biarin angker, yang penting kalau ibu dijaga seanak lucu ibu, itu aja. Jin ketika menampakkan wujudnya dalam bentuk yang real, yang nyata, itu bisa dalam beragam bentuk. Ya salah satunya dalam bentuk yang memang selama ini ada di persepsi pikiran kita. Dan mereka paling suka di tempat-tempat yang tidak ditempati, bangunan-bangunan yang kosong. Dan memang ada di situ jin, ada yang menempatin. Tapi bukan berarti terus seakan-akan rumah itu angker, terus tidak bisa dirombak, dan lain sebagainya. Karena keimanan kita kepada yang gaib, jangan sampai mengalahkan keimanan kita kepada Allah. Belanda, Depok. Segala raut, kisah, dan jejak yang masih menggentayangi masyarakat Depok memang tak lepas dari mimik kelam Indonesia di masa kejayaan kaum kolonial sejak lima abad silam. Namun, hingga kini hanyalah tersisa prasasti misteri yang menjadi klenik masyarakat Depok di era modern. Saya Serafina, di luar nalar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!